Ustadz, hukumnya ikhtilat campur baur cewek cowok ditransportasi umum kayak di bus kereta, boleh enggak? Jawabnya Pak, pada asalnya enggak boleh haram. Cuma masalahnya di Indonesia susah untuk mencari kereta khusus akhwat, ikhwan, dipisah. Walaupun saya mendengar sebagian di kereta itu ada gerbon khusus perempuan. Ada ya katanya ya? Alhamdulillah sudah ada usaha. Makanya antum kalau sudah ada gerbong khusus perempuan, jangan sengaja masuk ke gerbong perempuan. Haram antum. Ini terkadang sengaja. Nah kalau misalnya ada transportasi yang alhamdulillah khusus gerbong perempuan, khusus gerbong laki-laki, alhamdulillah. Daripada naik angkot, mendingan naik kayak gituan yang sudah dibisahkan. Selamat kan? Cuma masalahnya Pak, ada sebagian ikhwan. Pikirannya sempit. Saya ustadz terpaksa beli motor dengan sistem riba. Daripada saya tiap hari ikhtilat diangkot. Kita katakan, riba itu jauh lebih besar dosanya daripada ikhtilat. Kalau memang ternyata antum tidak punya motor, sementara harus pergi ke kantor, bisanya pakai angkot. Tidak ada transportasi lain. Yaudah, gimana lagi? Asal jangan sengaja milihnya dekat akhwat. Ini memang enggak dilihatin mana akhwatnya, disitu duduknya. Haram. Daripada antum pakai sistem riba, haram. Dosanya besar banget. Bahkan riba, satu dirham riba sama dengan 36 kali zina. Bayangkan. 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 Bayangkan.